Intro Pudis, ingat dong kalau tahun 2021 kemarin ada jenjenan lanza yang sempet viral namanya Crowful alias Croissant Waffle Nah, Crowful emang terinspirasi dari cara masak waffle yang dibikin dengan alat panggang khusus Tapi Pudis tau gak waffle itu asalnya dari negara mana, ayo Mas, aku mau pesan yang original, wubi cheese sama pizza ya Tapi, boleh gak sih ikut liat ke dalam cara pembuatannya kayak apa? Boleh ya? Kalau mendengar kata waffle, mungkin Pudis akan spontan menyebut Belgia Betul banget sih, Belgian waffle pertama kali diperkenalkan tahun 1958 Ada dua jenis waffle yang dikenal di Belgia, waffle leach yang bertabur gula bubuk dan Belgian waffle yang seperti ini Ini padat ya? Iya adonannya, dari waffle yang biasa ya, yang biasa kan cair ya Kalau kita emang adonan, jadi ada seratnya gitu Tuh, Pudis, lihat Pudis, lihat Ini benar-benar padat banget Lebih conong kayak donat gak sih? Kalo sourdough gitu sih ya Sourdough ya? Iya Oke, sekarang kita coba baking dulu Dalam satu kali baking, bisa untuk enam waffle dengan rasa yang berbeda-beda Oh iya, adonannya gak cuma asal taro ya, Pudis Ratakan adonan sampe kira-kira seluas 3x3 lubang cekungan Kebayang dong, segede apa nanti jadinya? Berapa menit? Tamernya 2 menit 50 detik 2 menit 50 detik Kalo lebih dari 2 menit 50 detik, apa yang terjadi? Nanti warnanya lebih ngebron, lebih belak Oh, lebih cepat dia Rasanya teksturnya juga gak enak, rasanya jadi agak pahit juga, Pak Oke, kalo misalnya di bawah 2 menit 50 detik? Adonannya kurang matang Waffle Belgia menggunakan panggangan besi yang ukurannya lebih besar ketimbang catakan waffle lain Selain itu, kedalaman cekungannya itu juga berbeda Pudis tau gak sih apa fungsinya cekungan pada catakan waffle? Nah, fun factnya nih Cekungan yang dalam ini akan menyimpan sirup atau topping lebih banyak Oke, kayaknya waktu udah mulai lewat nih, kita angkat waffle-nya ya Mau dicoba? Cobain dong Terus kalo misalnya di atas kayak gini ngambilnya gimana? Sama aja sih, Kak Sama aja? Tinggal dicolok aja Colok aja, gini Dari samping Satu lagi Nah, Fudis Liat, ini udah jadi Wah iya Kayaknya kita harus cobain Duh-duh-duh, Fudis gak bisa kalem nih kalo bocoran infonya aja udah bikin penasaran ya Baru denger wanginya aja udah kepo Gimana sih rasa asli Belgian waflenya? Kayaknya sedep ya, Fudis Pertama kali yang aku akan cobain adalah ubi cheese-nya Ini ubi cheese original pizza Kita coba ya Wih, kasan pertama begitu menggoda Itu mozarellanya, alamak Ini baru nih yang namanya makan enak Wangi, asli ini wangi banget Jadi teksturnya itu Di luar crunchy Tapi kalo di dalamnya itu soft banget Sumpah, Neno Proses baking akan membuat bagian luar adonan menjadi kering dan terasaranya kres-kres-kres ketika digigit Tapi karena ukurannya cukup tebal, jadi bikin lidah jadi bergoyang manja deh tuh Saa Meski tebal dan dilihat-lihat mirip adonan donat, tapi ini gak bantut loh Dan saat baking, panasnya akan bikin adonan jadi matang, menyeluruh, dan teksturnya jadi empuk Nah, kalo yang original gimana nih, Fudis? Kayaknya si leker ya Original aja nih udah manis Udah wangi Jadi kecium banget nih bawa butter Sama vanilla-nya nih Di Amerika, waffle disajikan sebagai bagian dari menu restoran Beda banget sama negeri asalnya Belgia Di negeri coklat ini, waffle itu receh abis loh Fudis Kalian bisa temui kuliner ini hampir di berbagai penjual jajanan kaki lima di mana-mana Waffle biasanya dinikmati dengan taburan gula bubuk atau siraman sirup Tapi kalo cocok dengan saus ini juga gak kalah enak kok Ini sausnya Setelah dipadukan dengan wafflenya, bener-bener rasanya tuh kayaknya mintampun Jadi manisnya dapet Jadi ada cream cheese-nya nih, ada asinnya sedikit Pada saat dipadukan lumer di mulut Nah satu lagi nih varian yang mungkin baru kalian tau Aku mau cobain yang pizza sih, penasaran dari tadi Kita buka dulu ya sausnya ya Berbeda dengan varian yang sebelumnya Varian pizza ini cukup unik loh Fudis Ada unsur rasa pizza dalam adonan wafflenya Lalu ditambah mozzarella yang super melted Itu melted banget tuh cheese-nya masih ada dua Kita cobain dulu tanpa saus Gurinya mantep, pizza banget sih Orang puas apa coba? Wafflenya aja udah mantep gurinya Apalagi kalo dicocok dengan saus marinara Itulah yang mirip saus tomat Tapi dengan komposisi bahan yang lebih kompleks Ada minyak zaitun Dan tambahan herbal seperti oregano atau basil Crunchy-nya dapet, lembutnya dapet Kok bisa ya ada wafflenya enak ini Cus, dipilih-dipilih-dipilih Ada 14 rasa yang bisa kita icip Mulai dari yang bercita rasa manis Seperti original, strawberry, matcha, cocoa Sampai yang guri-guri kayak pizza tadi Gak susah kok kalo cari alamatnya nih Waff-waff ada di Jalan Cikajang nomor 56 Petugugan Kebayaran Baru Jakarta Selatan Catat ya, bukannya dari jam 8 pagi loh Fudis Sampai jam 8 malam Makan rejeng, menu rejeng Tapi rasanya gak rejeng Makan rejeng, menu rejeng, menu rejeng Makan rejeng